Kombinasi komik dan biskuit emang terbaik. Yum! Harusnya ada di atas sini. Hah? Udah kosong, tinggal bungkusnya. Harusnya aku masih punya beberapa. Aneh banget. Hey, David. Balik badan dong. Aha, bener kan? Kamu nyolong campilanku lagi. Aku sisain satu buat kamu kok. Lapar sih lapar. Gak gini juga kali. Lihat tomat-tomat ini. Ukurannya kecil kayak biskuit. Nah, aku bisa balas dengan ini. Pertama, lelehkan coklat seperti ini. Tunggu beberapa menit dulu. Kalau sudah leleh, celupin tomat serinya ke dalam coklat. Lalu gelindingkan pada kacang tumbuk. Nah, sekarang bentuknya kayak permen apel. Tapi rasanya jelas beda. Brian lagi bikin dessert nih. Oh, 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 oh. Boleh nyicip satu aja? Ya udah deh, boleh. Oh, ya gini paling gede. Haha. Dan kamu gak suka tomat. Oh, kayaknya aku bakal muak. Hey, berbagi itu artinya penduli, kan? 75, 76. Cakep. Kayaknya aku harus atur uangnya nih. Coba lihat. 95, 96. Mau lihat sesuatu yang lucu? Tempelkan double tap ke bokong temanmu. Tarik perekatnya. Hei, Kevin. Ya? Eh, gak jadi deh. Ini anak aneh banget sih. Suka prank barusan? Tunggu sampai kamu lihat yang lainnya. Kuambil, ah. Kepesta pakai baju ini gak apa-apa, kan? Apa lili udah siap? Wow. Gimana menurutmu? Tunggu-tunggu, aku punya yang lebih bagus. Oke, menurutku sih udah cantik. Warna merah lebih pas buat pesta, kan? Tapi kita gak boleh pakai warna yang sama. Aduh. Menurutku lebih bagus yang sebelumnya. Capek deh, lihat dia gonta-ganti baju. Hmm. Merem bentar, ah. Kalau gini gimana? Kevin? Ya ampun. Terus gimana dong? Kayaknya bakalan seru nih. Tapi pastiin dia benar-benar nyenyak. Sekarang kita dandanin Kevin. Hei, manis. Senyum dong. Sekarang matanya. Warna merah itu bikin mata tambah cantik. Masih ada lagi nih. Saatnya beri kontur. Cantik. Ada yang udah siap ke pesta nih. Tunggu foto dulu, ah. Bakal rame nih di grup. Hahaha. Oke. Kevin. Kok tidur sih? Oh, hampir lupa. Huh? Kapan di fotonya? Apa-apaan? Aku kayak model majalah folk. Lily, ku bales ya. Giliranmu, Sofia. Aku harus nyentil kamu. Duh, yang ini paling nyebelin. Au. Tenang, sekarang giliranmu. Aku harus bikinin kamu kue. Yaudah deh. Permainan apa sih ini? Sepotong kue akan segera siap. Wah, ada kardus bekas nih. Sofia mungkin lebih suka ini? Untuk prank nikmat ini, potong kardus jadi segitiga kayak gini. Lalu, taruh di kue polos. Taruh beberapa lapis biar lebih enak. Supaya kardusnya gak terlihat, olesin dekorasi palsu biar mirip isian kue. Ratain pakai korek kuping. Cakep. Olesin juga di atasnya. Lalu, tambahin pewarna makanan. Kita bikin jadi warna biru cerah. Jangan lupa mesas pelanginya. Dan cherry untuk pemanis. Keliatannya enak banget, kan? Bagus, Chef Lily. Wow, semuanya buat aku. Cantik banget. Silahkan dicicip. Hah, apaan nih? Itu kue kardus spesial buatanku. Kamu masak apa malam ini, Mia? Spageti? Daging ungkep? Kamu sangat hebat mengiris bawang bombay itu. Tapi, mau diapakan kulit bawang itu? Kalau ada banyak kulit bawang bombay saat memasak, Masukkanlah ke mangku. Lalu, tuangkan air mendidih. Aduk sekitar satu menit. Yuh, air bawang ini terlihat menjijikan. Baik. Lalu? Astaga! Kamu akan menyajikan teh bawang ini. Yuh! Tuangkan teh bawang panas itu ke cangkir lewat saringan agar kulitnya tak masuk. Itu sangat mirip teh melati atau teh jahe biasa. Tapi, baunya tak seperti itu. Saat kamu bersiap menyajikannya, Bawa secangkir teh biasa untukmu agar tak mencurigakan. Dan jangan lupa lemon untuk menambah rasa. Untuk ulang tahun Emi, Mia menyiapkan teh dan kudapan manis. Baik sekali. Silakan. Hmm. Iuh! Apa ini? Teh ketiak? Aku bahkan tak bisa menelannya. Astaga, Mia. Kejailan di ulang tahun Emi. Kejailan berikut ini membutuhkan dua orang. Pastikan kalian sudah janjian sebelum korbannya datang. Ikuti aba-aba aku ya, Sofia. Dia datang. Apa kabar, Mia? Hei, boleh kulihat sedotanmu sebentar? Tak apa-apa kok. Baik, silakan. Simsalabim. Abracadabra. Ayo, hitung bersama. Satu. Dua. Berikan sedotan itu ke temanmu yang langsung memasukkannya ke minuman temanmu. Dan boom! Wah! Bagaimana caranya, Emi? Apa kau penyihir? Jika menjadi sangat licik berarti penyihir, Panggil aku Harry Potter. Kerjasama selalu membuahkan hasil. Itu Olivia, sedang mengeluarkan sampah. Aku akan masuk. Saat temanmu pergi, mulai siapkan kejahilanmu. Tukar kantong sampah asli dengan kantong kosong yang sudah kamu sembunyikan. Aman. Masuk ke kantong lewat lubang. Posisikan yang ada ikatannya di kepalamu. Jongkoklah dan tunggu keajaiban terjadi. Baiklah, kantong terakhir keluar. Akanku bawa yang ini. Senyum untuk Instagram. Oh, sudut ini tidak bagus. Sekali lagi. Oh, hey! Bisa potret kami? Senyum. Silahkan. Terima kasih. Apa-apaan. Dia hanya bersuap foto dari tadi. Hmm, menyebalkan. Tak apa-apa, Vicky. Kita pasti mendapat foto sempurna untuk Instagram. Kenapa kalian murung? Tidak ada kegiatan? Ini seorang yang indah. Aku yakin kalian bisa memikirkan kegiatan. Tunggu. Aku punya ide bagus. Kamu mau menjahili seseorang, Vicky? Aku punya cara sempurna agar kamu bisa membalas, Olivia. Oh, aku mau. Pertama, kamu butuh ember besar seperti ini. Isi dengan air sampai setengah atau lebih. Taruh embernya di antara dua kursi seperti ini. Heli, ayo bantu aku menutup kedua kursi ini dengan selimut. Lalu kamu butuh selimut panjang seperti ini untuk menutupi semuanya. Yang terpenting, selimut itu menutupi semuanya sampai lantai, ember, dan kaki kursi. Terakhir, duduklah dan bersiap untuk kejailan terbaik. Olivia, kemarilah. Oh, hai, teman-teman. Sini duduk. Ada tempat kosong. Boom! Paham kan kenapa kejailan ini sebaiknya dilakukan di luar? Karena agak berantakan. Pasti Olivia tidak menduganya. Semoga dia membawa celana ganti. Astaga, baiklah. Awas kalian. Ya ampun, mereka dapat ide dari mana? Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.